Pernah tahu, pernah tahu, apa maksudnya Ulat terbelakangnya ini rata-rata apa Yang banyakan-kebanyakan dari mana kebanyakan Kita terkonfirmasi Termapar, malah bingung Tidak ada pendelasan Saya akan menunjukkan kepada Anda Telepon, bagaimana kondisinya Di tempat karantina, tapi by phone ya Tidak ada identitas, tidak ada alamat, tidak ada Asal-muasal Saya hanya ingin menceritakan pagi ini, ngapain Saya coba telpon langsung Biar Anda semuanya tahu Ini sapaan kita pada pagi hari ini Saya punya kontak dengan Beberapa Pasien, gitu, yang Sudah ada di kantina Halo Halo Apa ini, apa ini Karantina ini Ngapain Kalau jam segini Olahra garingan Ya kayak senam Berjemur Berjemur Terus jadwalnya biasanya apa Kalau pagi itu Teman-teman yang di karantina itu Mulai pagi Jam berapa biasanya Bangun Bangun Mulai bangun Solat, mandi itu Sarapan biasanya Sarapan Juga terus Sarapan Ya mandi Aktivitas seperti biasa Kayak di rumah Sepung disini itu Tidak sakit Tidak ada yang kayak sakit Tidak ada disini Kayak aktivitas di rumah Cuman Ditempatkan disini Kalau pagi ya Kalau pagi Ya senam Ini senam secara mandiri Hanya teman-teman Ya Jenuh gitu loh Terus nanti Kalau siang biasanya Ada Minum-minum obat Apa-apa gitu Oh ada Kalau Kalau Sarapan Bukan Obat-obat Buat sakit Kayak Vitamin gitu loh Kayak vitamin Sama prebiotik Nah ini teman-teman Disitu banyak ya Ada berapa orang Kira-kira puluhan Yang di karantina Banyak ya Banyak ada Sekitar Berapa ya Empat puluh Berbagai Maju usia Dari anak-anak Ada Anak-anak Yang remaj Bukan ada Tua-tua juga ada Dari Banyak Pokoknya Tapi ya gitu Gak ada yang Kayak sakit Ya aktivitas Bener-bener biasa Kalau teman-teman Menyebutnya disini Kayak mondok Mas Jadi Mondok ya Kayak mondok Ya Keluar-keluar Gitu Dipatasi Tapi Apa namanya Kita Dilayani Kayak mondok Istilah Kayak mondok Orang dia Kayak mondok Kayak mondok Artinya Semuanya seneng-seneng Ya Kayak apa Gak ada yang Terbareng Sakit Kemudian apa Gitu Meskipun Disebut Apa Terpapar Covid Gitu ya Kenapa Ya Gak ada Bener-bener Biasa Kalau Malam pun Kayak habis Misal habis Kayak habis Sholat Isha Gitu Ya Jagungan Gitu Bener-bener Kayak mondok Jagungan Lihat-lihat TV Ya Sniper Gitu Disini ada Fasilitas Fasilitas Kan Ya Bener Gimana Emang Gak adanya Gak sakit Gitu Kalau suruh Baga lagi Gitu Pokoknya Kalau Aktivitas Itu Gak ada Harus Jam segini Jam segini Harus Gini Gak 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 Aturan Yang penting Kembali ke masing-masing Gimana cara Pola hidup yang sehat Entah itu Mandi jam berapa Makan jam berapa Gitu Maskeran Meskipun Juga kayak Jagungan Istilahnya Jagungan Lihat TV Ngopi Gitu Ya tetap Maskeran Terus Jaga jarak Gitu Kan sesuai Dengan yang Dikatakan yang normal itu mungkin ya Iya, iya, iya Dan apa Kalau misalnya Sampian kan Multi ya, ada yang dari Perusahaan, ada yang Dari mana, ada yang Orang, pernah tahu Apa maksudnya, latar belakangnya Rata-rata apa, yang banyakan-kebanyakan Dari mana, kebanyakan Maksudnya, kebanyakan Kebanyakan profesinya, rata-rata Ini teman-teman, 40 kan banyak Berarti, apa semuanya Dari Sebanyakannya gini Kalau misalnya dari perusahaan Kan ada sekarang beberapa perusahaan Harus mewajibkan tes Gitu loh Meskipun itu tanpa gejala Dan sakit ya, akhirnya ada disitu Iya, disini gak ada Semua harus tes Karena namanya ikut perusahaan kan harus diikuti Karena aturannya gitu Ya harus dianggap tes aja gitu Ternyata hasilnya ya seperti itu Ya kat, ya gimana Hasilnya seperti itu Maksudnya Bertorak-berlangkang dengan Keadaan kita yang ada gitu Ya, kita juga gak Kita gak sehat-sehat saja ya kan Sehat-sehat saja Iya Aku gak lorok Gitu ya Iya Cuman Hasilnya seperti itu ya Gimana kita Sebagai Anu kan Ya diikuti saja Aturannya gitu loh Jadi Enggak Enggak takut ya Kalau takut ya Awalnya ya Kade juga Kalau melihat hasil Dengan keadaannya Seperti ini Banyak disini Banyak yang Instruktur senam pun ada disini Maksudnya Ya ikut disini Kesini juga Dikirim kesini Karena Instruktur senam terkonfirmasi Atau dianya Anu Bagian ngelate Enggak ya Klik infonya sih Dia Ya gitu Tesnya terpapar gitu Oh Instruktur senam itu ya Iya pak Atlet Bukan bukan Atlet sih Maksudnya dia Sering kayak Olahragawan Orang yang sehat Rata-rata kan sehat-sehat Kalau yang Oh iya Rata-rata memang OTG ya Orang tanpa kejalan Dan sebagainya Dan disitu Iya terus Gimana Kalau nunggu sembuhnya Gimana caranya Samian menunjukkan Nanti sembuh Ada tes lagi ya Disitu ya Kalau Kalau disini Ada tes Neto ada Jadwal tes Infonya yang terakhir Ada dua kali Hasil negatif Saat kita tes Itu kan ada hasil Nunggu hasil Sep ya Hasilnya negatif Nanti Berapa lagi Kita di tes lagi Kalau misal negatif Ya kita pulang Artinya kita Ya bener-bener Berbebas dari virus Nanti juga dibekali Ada kayak Sertifikat gitu loh Buat tegangan aja Ya ada beberapa juga sudah Sudah pulang kemarin Yang di tempat Sampean ini Ini Belum ada ya Belum ada yang pulang Memang ya Belum karena Infonya sih Pembukaannya Baru Baru seminggu yang lalu Ini masih banyak yang kosong Artinya pelayanan Baik ya Pelayanan dari Teman-teman medis Setiap harinya Dilayani Bener ya Teman-teman disitu Tadi Kak Iya baik Enggak Enggak Ya waktunya makan Ya dikirim makan Kalau kita perlu ada Misal kita Perlu minta ini Minta itu Ya tinggalkan Ada kayak Ada nomornya kan Kita panggil saja lah Tapi datang kan Oh iya Bisa kayak hotel gitu ya Titil pun datang gitu Kasih apa gitu ya Ini yang benar Makanya ya Kita buat Senyaman mungkin lah Kayak tadi Saya bilang Anggap mondok Gini lo Kan ya gak sakit disini Iya Ini mau senam ini berarti sekarang Mau senam Ini Mau senam Sudah Mulai berkumpul Tapi senam pun ya juga Pakai masker Tetap pakai masker Terus berjarak Yang gimana gitu Semuanya ikut Masih yang tua-tua gitu Itu juga Ikut semua disini Maksudnya semangatnya itu Masih Benar-benar semangat Untuk sembuh ya Bisa dibilang Ya sembuh ya Sembuh gitu loh Maksudnya Enggak sakit ya Enggak sakit ya Enggak tahu ya Nunggu hasil swab gitu aja Berarti ya Iya tinggal nunggu hasil swab Hasil kapan swab ya Maksudnya kan Lebih enak Lebih cepat Kalau disini Kalau kita nanti rumah saja kan Kita terkonsirmasi Termapar Malah bingung Enggak ada pendelasan Benar-benar Yang penting kan itu Fikirannya Harus fresh Harus Iya Tapi komunikasi Dengan rumah Komunikasi dengan temen Itu masih jalan ya Tetap kan Sekarang juga Mudah kan Ada Beberapa Beberapa Cara kan Yang bisa Video call Bisa gimana Tetep Ben Ya tetep lah Anggep aja Gimana ya Ngekos atau Mondok tadi Yang saya bilang Iya Artinya Gak ada yang Gak ada yang Gak ada yang bikin Gak nyaman ya Disitu ya Gak ada ya Iya Kalau Seperti itu ya Dikembalikan ke masing-masing lah Gimana caranya Ya ada Beberapa yang Mungkin sudah terbiasa Kayak hidup Jauh dari orang tua Kos gitu Mungkin ya sudah terbiasa Gitu loh Kan ada juga Beberapa yang Dari kecil Harus Sama orang tua Terus tiba-tiba Kayak gini Gitu kan Ya mungkin awalnya Awalnya kaget Terus Sehari Sehari Dua hari kita Apa namanya Sosialisasi Taman temen-temen Di sini Gitu Ya bisa lah Bisa menerima Artinya Ya beginilah keadaannya Emang harus diterima Gitu Kan Susah untuk Kebaikan ke depannya juga Kalau Gini aja ya Tetap Gak ada kemajuan Oh iya Kalau pas karantina itu ada Selain senam ya Olahraga Gitu Ada Apa ya Dukungan psikologi Biar temen-temen Semangat Gitu ada gak ya Kayak pengajian Apa-apa Motivasi Ya sejauh Yang sejauh ini sih Belum ada Maksudnya Ya Harapan kita Yang di sini itu Dari Pihak Petuk-petukas Diadakan Seperti itu Karena Selain dari Apa ya namanya Selain fisik kita Emang gak sakit Dari mental kita Harus dibenahi juga Gitu loh Kan yang paling utama Ya mentalnya juga Ya harapannya Saya dan temen-temen Ya Kedepannya ada Kayak gitu Tapi masih belum ada Saat ini Kalau hari ini kan Bisa itu ya Misalnya Pak Kia ini Di fit-fit call Kayak di layar besar Terus ngomong Apa itu Meskipun Misalnya takut Masuk ke situ Kan gak apa-apa ya Atau Pak Kia Atau siapa Perlu kan itu juga ya Biar meningkatkan Perlu Iya Perlu Kalau saya sendiri sih Merasanya sangat perlu Karena apa Dari buat Pemulihan mental kita Yang Seperti ini Apalagi Kan Kabar-kabar Yang Terakhir kan Covid ini kan Begitu bahaya Begitu anu gitu kan Jadi Kalau ada Pembenahan mentalnya Harus Dibenarin juga Gak harus Secara fisik aja Mentalnya juga Harus Dibenarin gitu loh Nanti Nanti akhirnya Akhirnya awak Gak enak Pikiran itu kan Juga bahaya juga ya Malah Tutup Nanti Kalau Malah Malah bisa Bisa stres Karena itu Pikiran yang sini Ya mudah-mudahan Dari pihak terkait Bisa diadakan Yang seperti itu Kan gimana ya Ya kita disini kan Istilahnya Sudah Mengikuti aturan Dari pemerintah Dikirim ke sini Untuk Menyetep penyebaran Juga kan Kita disini juga Minta blog Seperti itu Ada support ya Ada support Iya Makanya Biar sama-sama Berjalan seiringan Gitu Ya Ya Soalnya awal-awal Ketika sebelum masuk Di karantina itu kan Ya Ya diakui atau tidak kan Ya stres Diparani orang Dijemput Dan sebagainya Gitu Sempet ya itu ya Sempet merasakan itu ya Waduh Gimana waktu Setiap hari Ditelepon Harus Harus berangkat ke sini Dipanggil yang seperti Dijemput yang seperti itu Ya ketakukan yang berlebihan Artinya Selain Pasiennya yang Takut Keluarga-keluarga juga Takut Dambah sosialnya Juga kan lebih besar Benar gitu loh Ya benar Dan penting ya Ketika di dalam Juga harus ada support lagi Maksudnya di ngonodok Biarkan gitu Iya Iya benar Oke Mas terima kasih Ini salam juga Buat teman-teman di sekitar Tetap Semangat Mungkin ini Juga didengarkan oleh yang lain Oleh pemerintah terkait Oleh gugus tugas Biar ada Hal yang dibenahi lah Tidak hanya DKI Panganan Tapi juga ada Harus di sisi itu Karena roto-roto Wongkong kan sehat-sehat KB Ya wis Teman-teman Aktivitas cepat sembuh Bukan cepat sembuh Saya sembuh Tapi suami Yang negatif Ya wis Salam Oke lanjut Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih